Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan Senin malam meresmikan Yayasan Mambaul Tahfizul Quran dan Madrasah Sanawiyah Mambaul Tahfizul Quran yang berada di Desa Pantai Cabe, Kecamatan Salam Babaris. Diresmikannya Yayasan tersebut menandai dibukanya pondok pesantren tempat para penghafal Quran untuk masyarakat umum di Kabupaten Tapin. Kegiatan yang berlangsung pukul 8 malam tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi oleh Muhammad Daud, seorang kori terbaik 1 MTK tingkat Kabupaten Tapin tahun 2014. Kegiatan yang digelar cukup meriah ini juga dihadiri oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tapin Haji Muhammad Kuzwini, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tapin Haji Hamdani, para alim ulama, tokoh masyarakat, dan ratusan masyarakat Desa Pantai Cabe, Kecamatan Salam Babaris. Dalam sesi wawancaranya, Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan mengaku bangga dengan keberadaan pondok pesantren Tafizul Quran yang memiliki bangunan dan dilengkapi fasilitas yang luar biasa, bahkan juga didukung dengan masjid yang berada di sekitar lokasi pondok pesantren. Haji Muhammad Arifin Arpan berharap ke depannya ada sinergitas yang baik antar pengelola, tenaga pengajar, serta seluruh pihak terkait yang ada di dalamnya untuk terus memajukan dan meningkatkan kualitas pesantren. Pak, harapannya saja, Pak, hari ini kan ada peresmian, lalu Pak, ada pesantren dari PN Bupati dulu, Pak. Oh ya, hari ini peresmian ini tidak lain adalah kita kebanggaan kita. Yang pertama, kebanggaan kita ini luar biasa untuk Kabupaten Tapin. Belum lagi kita melaksanakan kegiatan, bangunannya sudah luar biasa. Fasilitasnya sangat lengkap, ruangan pendidikan sudah disediakan, ruangan tempat tidur disediakan, ruangan fasilitas kesehatan disediakan, kemudian didukung dengan masjid yang besar. Luar biasa. Nah, dari Ustadz Ubaidillah ini dari Jawa Barat, Bandung, kaget. Kaget melihat kok ada pesantren yang sudah mewah begini, disiapkan. Nah, tinggal mungkin ke depan, bagaimana pengelola, pembina, pengajar, dan pendidik ini ada niat hati yang sama. Senergi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kekurangan apapun yang kita bangun ini, selalu kita ikutasi. Supaya jangan sampai begitu kita resmikan nanti bangunan ini malam, jangan sampai nanti kan istilahnya di tengah jalan. Baik pengajarnya, baik pengelolanya, ini saling mengeluarkan kritik yang tidak baik. Jadi ini kan, kalau urusan agama pasti banyak kritikan. Nah, kami mengandaki kritikan itu dikebelakangkan. Kedepankan, koordinasikan dengan baik. Semua pihak, semua penang jawab dikoordinasikan, mencoba supaya pendidikan di sini bisa lebih baik. Saya jadi kecewa nanti kalau ini sudah fasilitasnya luar biasa, maksudnya tidak bisa dilanjutkan. Bukan begitu. Peresmian dan pembukaan Yayasan Manbaul Tafizul Quran Pantai Cabe, pada malam tersebut juga menghadirkan secara langsung penceramah agama dari Bandung, Jawa Barat, yakni Kiai Haji Muhammad Ubaidilah, yang mana penceramah agama tersebut mampu memukau masyarakat desa Pantai Cabe dalam tausiahnya yang diselingi dengan humor yang mengundang gelak tawa. InsyaAllah mudah-mudahan dengan silaturahmi, kata Rasul, Man aroda ayyab suta fi rizkihi, wa yunsa'alahu fi adhar, fal yasir rahimah. Kalau anda ini, kata Rasul, pengen panjang umur, sehat wal abiat, banyak rizki, maka rajin silaturahmi, agar insyaAllah panjangku. Kalau orang yang sering silaturahmi, bakal banyak duk. Cepat duk ngomong. Orang yang rajin silaturahmi, pasti banyak duk. Dukungan.